Pernah dengar Bapak Ibu, ada satu lagi orang prioritas Allah di bumi, gak terkenal di bumi, terkenal di langit, Julaibib. Yang kata Rasulullah s.a.w. Aina Julaibib? Mana Julaibib? Semua orang bingung siapakah ini Julaibib? Coba kita belajar dari sejarah-sejarah sahabat menangis s.a.w. Julaibib Bapak Ibu sekalian, seorang yang paling buruk rupa di Madinah, seorang yang setiap peperangan soft terdepan Bapak Ibu sekalian, seorang yang ketika lewat begitu lewat saja dipanggil oleh Nabi, sudah nikah kamu? Belum ya Rasulullah. Kata Nabi kepada Julaibib, tidakkah kamu menghendaki menikahi seorang wanita Madinah? Kata Julaibib, adakah orang yang mau dengan orang yang buruk rupa seperti saya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, adakah orang yang menolak tawaran Rasulullah? Kata Julaibib, diajaklah Julaibib, kata Rasulullah, pergilah ke rumah Fulan, salah seorang tokoh di Madinah, pembesar, punya putri cuma satu, tercantik wanita itu di Madinah. Kata Rasulullah, pergilah ke rumah Fulan, sampaikan salam dari Rasulullah, lamarlah putrinya atas nama Rasulullah. Brosingki Julaibib, Masya Allah, seorang yang tidak terkenal di dunia, menjadi hamba prioritas di akhirat. Bapak Ibu tahu apa amalannya? Akhirnya dengan datangnya Julaibib, ketika kemudian tokoh pemuka Madinah ini membuka pintunya, mengatakan siapa anda? Kata dia, saya utusan dari Rasulullah, dipersilahkan masuk, karena pasti Rasulullah mengutus kabar gembira. Seketika ayahnya menanyakan apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah kepada keluarga kami, apakah itu kabar gembira? Apakah itu kabar gembira? Kata Julaibib, saya tidak tahu apakah ini kabar gembira. Lalu kemudian Julaibib mengatakan, saya diutus Rasulullah ke rumah ini. Agar aku memberitahukan kepada kalian, bahwa sesungguhnya saya, Agar saya melamar putrimu. Seketika berubah wajahnya, pemuka ini. Ditunjuk Bapak Ibu, apakah kamu yang akan melamar putri saya? Sampai dia mengatakan, tidakkah Nabi salah, jangan-jangan Nabi salah rumah. Mengutus engkau ke rumah ini. Kata Julaibib, lah. Nabi yukhti Rasulullah. Nabi tidak pernah salah. Seketika ayah ini, sang ayah masuk ke dalam. Mendengar pembicaraan, karena disebut kata Rasulullah, putrinya mendengar dari balik tirai Bapak Ibu. Ibunya mendengar, ibunya menangis, ayahnya menangis, putrinya tersenyum. Belum berbicara sang ayah dan ibu. Sang putri mengatakan, Apakah kita bisa menolak lamaran Rasulullah? Kata sang anak. Apakah kita mampu menolak lamaran Rasulullah? Siapapun yang datang, apakah kita mampu menolak? Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Seketika kedua orang tua mendengar kalimat itu, Menyetujui. Dinikahkan. Dengan Julaibib. Qaddarullah masyafal. Allah yang maha mengatur. Paginya dinikahkan. Malamnya ada panggilan perang. Maka Julaibib yang mendengar panggilan perang mengatakan pada istrinya. Saya menikahimu karena cinta saya pada Allah dan Rasulnya. Maka tidak mungkin kebiasaan saya mengikuti perang. Lalu hanya karena dirimu saya meninggalkan perang atas nama Allah dan Rasulnya. Maka izinkan saya berperang atas nama Allah dan Rasulnya. Mati di medan perang jihad. Berangkat Julaibib. Rasulullah lihat, tersenyum. Rana-raanya Rasulullah yang tahu bahwa dia pengantin baru. Berangkat Julaibib. Dalam keadaan dia pengantin baru Bapak Ibu sekalian. Berperang bersama Nabi. Lalu tidak ada yang menyangka bahwa dia wafat. Di medan perang. Kata para ulama, Julaibib inilah nanti yang akan bulan madunya di surga. Karena dia belum pernah merasakan malam pertamanya di dunia. Subhanallah, selesai perang siapa yang dicari Nabi bertumpahan dari orang-orang kaum kufar. Jatuh banyak. Ratusan bahkan ribuan. Puluhan kaum muslimin jatuh. Meninggal wafat syahid. Yang dicari cuma satu nama. Aina Julaibib. Kaget dong Umar. Kaget dong Abu Bakar. Kaget dong Usman. Kaget yang lain. Karena nama Julaibib saja belum banyak yang kenal Bapak Ibu sekalian. Semua kaget. Men Julaibib dicari Bapak Ibu sekalian. Baru-barunya ada peperangan Bapak Ibu sekalian. Nabi sampai buka-buka satu persatu mayat. Aina Julaibib. Ini dalam sirah dikatakan. Sampai Nabi buka pastikan Aina Julaibib. Keliling cari mayat. Baru di peperangan itu untuk siapa? Julaibib. Menangis Nabi. Digendong Julaibib. Buruk rupa Bapak Ibu sekalian. Diangkat jasadnya oleh Nabi. Yang lain dibiarkan. Julaibib diangkat. Diprioritaskan oleh Nabi. Selesai diangkat? Belum. Orang kalau mati syahid Pak tidak perlu dikavani. Dua yang tidak perlu dikavani. Orang yang mati syahid dan orang yang meninggal dalam keadaan berikhram. Dia kain kafannya, kain ikhramnya. Maka diangkatlah Julaibib. Subhanallah. Diletakkan, disolatkan khusus oleh Nabi. Selesai, belum cukup. Dikuburkan. Yang turun ke kuburnya Nabi. Julaibib. Radiyallahu anh. Sahabat yang tidak terkenal di bumi Bapak Ibu sekalian. Tapi terkenal Julaibib.